Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue Kony. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan semangat terus ya. Di video kali ini kita kedatangan salah satu smartphone 5G terbaru dari Realme, yaitu Realme 9 Pro Plus. Hape ini sendiri sebenarnya udah hadir di Indonesia sejak pertengahan Februari lalu. Kalau ada embel-embel plusnya, harusnya ekspektasi kita sama hape ini nggak mengecewakan ya. Apalagi Realme sendiri mengklaim kalau hape ini adalah flagship in mid-range. Di Indonesia sendiri, Realme 9 Pro Plus hadir dalam 2 varian warna, yaitu Aurora Green dan Sunrise Blue. By the way, unit yang gue pegang saat ini adalah varian warna Sunrise Blue. Oh iya, gue juga mau ngingetin sedikit nih, kalau isi kotak kemasan dari Realme 9 Pro Plus ini terbilang cukup lengkap. Di dalamnya ada satu unit ponselnya, kabel USB-A to USB-C, kepala charger dengan keluaran daya maksimal 65W, serta casing yang warnanya cenderung abu-abu gelap. Nah, kira-kira apa aja ya kemampuan dari Realme 9 Pro Plus ini? Yuk langsung kita lihat! Oke, pertama kita bahas soal bodi dan penampilannya dulu nih. Kalau dilihat dari desainnya, Realme 9 Pro Plus ini membawa desain baru yang beda dengan pendahulunya, yaitu Realme 8 Pro. Di sini khususnya kamera belakangnya ya. Kita bisa lihat perbedaannya kalau misalkan Realme 9 Pro Plus ini susunan kameranya kayak gini. Sedangkan Realme 8 Pro susunan kameranya kurang lebih kayak gini. Ya, bisa dibilang susunannya jauh lebih ringkas dan terlihat lebih modern aja gitu kalau menurut gue ya. Nah, bodi belakangnya ini menurut gue lumayan ngejreng dan menterek banget. Apalagi ada aksen glitternya yang bikin HP ini jadi kelihatan heboh aja gitu kalau menurut gue. Karena gue pribadi sih kurang suka karena warna-warna kayak gini menurut gue kayak kurang kalem aja gitu dilihatnya. Tapi yang menarik, HP ini kalau dibawah di outdoor, warnanya bisa berubah. Apalagi kalau dibawah sinar terik matahari, warnanya tuh jadi kayak gradasi gitu. Dan warna di tengah ini tuh yang kayak jadi warna pemisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, kalau kalian nggak mau kelihatan mencolok banget, mungkin kalian bisa gunain casing yang dapet dari bawaan Realme 9 Pro Plus ini. Ya, lumayan lah biar nggak kelihatan terlalu ngejreng aja gitu. Untuk urusan bodinya, Realme 9 Pro Plus ini udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Bobotnya sendiri lumayan ringan, yaitu sekitar 182 gram dengan ketebalan 8mm. Ya, bisa dibilang HP ini lumayan kompak dan nggak kegedean pas digenggam sama satu tangan. Dipake dalam jangka waktu lama juga masih nyaman-nyaman aja menurut gue. Tapi bodi belakangnya ini menurut gue masih lumayan licin. Jadi untuk nyasatinnya, kalian bisa gunain casing tambahan agar lebih aman aja gitu. Untuk spesifikasi layarnya, Realme 9 Pro Plus ini punya layar Super AMOLED 6.4 inci dan mendukung refresh rate sebesar 90Hz. Bezel layarnya di sini juga terbilang masih lumayan tebal khususnya di bagian bawah. Tapi ini nggak jadi masalah sih, karena menurut gue kualitas visual yang ditampilkan di layar lumayan oke. Warnanya cakep dan detailnya tajem banget. Tapi tingkat kecerahan layarnya di sini maksimal hanya mencapai 600 nits. Jadi kalau kalian lagi main HP di outdoor atau di bau sinar matahari, konten-konten yang ditampilkan menurut gue kurang terlalu keliatan jelas. Nah, sekarang kita lihat deretan tombol dan konektor yang terdapat di Realme 9 Pro Plus ini. Seperti biasa, di bagian bawah terdapat konektor USB-C. Kemudian ada juga port jack audio 3,5mm. Jadi di sini kalian masih bisa gunain headset kabel atau perangkat lain yang punya konektor tersebut ke ponsel ini. Lalu di samping konektor USB-C kita bisa lihat ada grill speaker pertama di sini. Kemudian ada juga speaker kedua yang posisinya agak tersembunyi yaitu tepatnya ada di sisi atas layar. Karena punya dua buah speaker, maka Realme 9 Pro Plus mampu menghasilkan keluaran suara yang stereo. Walaupun di sini bassnya menurut gue masih agak berasa pecah kalau volumenya terlalu tinggi. Kemudian di samping kanan kita bisa lihat ada tombol power. Lalu di samping kiri terdapat tombol pengaturan volume yang sejajar dengan laci kartu SIM yang mampu memuat dua buah nano SIM. Tapi nggak ada tempat untuk kartu memori microSD. Nah, ada satu hal lagi nih yang harus gue mention. Jadi Realme 9 Pro Plus ini udah punya fitur pemindai detak jantung. Caranya, kalian cukup buka menu settings, lalu scroll ke bawah dan pilih menu Realme Lab. Nah, tinggal klik Heart Rate Measurement, kemudian tempelkan jari kalian di sensor fingerprint. Tunggu beberapa detik sampai HP ini selesai mengukur denyut nadi kita. Nah, kalau ditanya fitur ini berguna atau nggak, mungkin bagi sebagian orang berguna ya. Tapi gue pribadi sih ya, ini sebagai pelengkap aja sih menurut gue. Untuk fitur fingerprintnya, menurut gue fingerprint di HP ini lumayan cepet ya. Cuma penyetelannya aja yang agak lama. Jumlah fingerprint yang bisa diregister juga lumayan banyak, yaitu bisa sampai 5 buah. Ngomongin soal performanya, Realme 9 Pro Plus ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 920 5G. Kalau ditanya panas atau nggak, ya masih adem-adem aja sih pas dipake buat main game dalam jangka waktu 1 jam. Dan selama semingguan biasanya HP ini gue pake untuk sosmedan, foto-foto, dan nonton live streaming. User experience-nya juga lumayan seru. Soalnya selain lancar, dia juga punya UI yang bagus. Dan itu yang ngebuat HP ini terasa cepet, responsif, dan mantep kalau dipake untuk keseharian. Terus, performa HP ini juga terhitung stabil. By the way, unit yang kita pegang ini adalah Realme 9 Pro Plus dengan varian RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Realme 9 Pro Plus ini juga udah dilengkapi fitur RAM Expansion untuk mengalokasikan sebagian media penyimpanan sebagai RAM Virtual. Pilihan kapasitasnya ada 3, yaitu mulai dari 2GB, 3GB, hingga 5GB. Supaya lebih afdol, kita coba main game Free Fire di HP ini. Nah, kalau dipake untuk main game, ternyata performanya juga udah enak. HP ini bisa dipake buat main Free Fire dengan lancar di grafis dan refresh rate tertingginya. Visualnya pun oke banget, dan sensitivitas layarnya juga lumayan smooth. Jadi gak perlu ragu lagi kalau kalian yang hobi nge-game pingin beli HP ini. Soal baterainya, kapasitas di Realme 9 Pro Plus ini adalah 4500 mAh dengan dukungan fitur fast charging 60W. Kapasitas baterainya sih gak terlalu gede ya, tapi menurut gue lumayan awet. Misalnya pas dipake main game selama 30 menitan, baterainya cuma berkurang sekitar 10% aja. Nah, kalau dipake buat sosmetan, misalnya nonton konten video di TikTok atau scroll Instagram selama 1 jam, baterai HP ini hanya berkurang sekitar 25%. Pengecasannya juga cepet banget, dari 10-60% cuma menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan gue juga coba ngecas dari 10-100% kurang lebih sekitar 33 menit. Gak heran sih, karena HP ini sendiri juga udah didukung charger dengan keluaran daya maksimal 65W. Untuk aspek fotografi, kameranya juga jadi salah satu daya tarik dari HP ini. Kamera utamanya sekarang punya sensor Sony IMX 766 dengan resolusi 50MP. Kemudian ada juga kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Hasil foto dan videonya bisa langsung kalian lihat di slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kali ini gue coba perekaman video dari kamera depannya. Saturasinya sih agak rendah ya. Dan warna background belakangnya ini gak terlalu natural gitu. Dan masih agak sedikit goyang sih kalau menurut gue. Nah kalau ini gue coba rekam dari kamera belakangnya. Nah warna awannya di sini sih cenderung kelihatan jadi putih ya. Padahal kalau dilihat langsung sih warnanya biru tapi yang ketangkep di sini menurut gue saturasinya terlalu rendah gitu. Tapi kalau untuk dibawa jalan kayak gini dia lumayan stabil sih. Gimana menurut kalian? Nah sekarang gue lagi coba fitur dual view video. Jadi fitur ini bisa merekam dua sudut pandang sekaligus yaitu dari depan maupun belakang. Gimana kira-kira hasilnya? Bagus gak? Untuk sistem operasinya, hape ini udah menjalankan OS Android 12 berbasis tampilan antarmuka Realme UI 3.0. Gue pribadi sih suka banget sama UI-nya karena lebih modern dan ringkas aja gitu kelihatannya. Oke untuk harganya di Indonesia, Realme 9 Pro Plus dibanderol seharga 5 juta. Untuk varian RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB. Sedangkan untuk varian RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB, harganya dipatok 5,5 juta. Kalian bisa dapetin hape ini di situs realme.com atau sejumlah marketplace rekanan Realme. Kalau ditanya worth it atau enggak, gue bisa bilang hape ini worth it banget untuk dibeli. Apalagi kalau kalian punya hobi foto-foto atau suka sama desain dan warna hape yang ngejreng kayak gini. Dipake untuk multitasking di beberapa aplikasi juga lumayan lancar. Kameranya pun oke banget untuk segmen kelas menengah. Ditambah lagi, hape ini juga udah ada fitur NFC-nya. So, itu tadi review singkat gue untuk Realme 9 Pro Plus. Gimana pendapat kalian? Tertarik gak? Boleh sharein di kolom komen ya. Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Subscribe channel ini atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.